Engkau sudah berjanji Tuhan untuk menjambung sehingga kenyam orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kami mengaku, tidak sering kami merindukan kebenaran. Tidak sering kami merindukan firman Tuhan. Lebih banyak hal yang menarik perhatian kami, yang kami gejar-gejar, dan yang kami sukai dibandingkan dengan Allah-u'l-Ru'an. Tanamkanlah bibit di dalam hati kami masing-masing yang akan bertumbuk dan membuat suatu kehausan rohani. Sehingga kami sadar bahwa tidak ada apapun bahkan yang sudah kami miliki atau harapan-harapan kami dapat memuaskan daerah kejiwa kami kecuali engkau. Pada saat ini kami menyalahkan waktu yang berikut ini Tuhan yang telah kau sediakan bagi kami. Supaya menit-menit yang kami akan lewati tidak berlaluan begitu saja. Melalikan dengan ketolongan roh kudus, kami dapat mengerti kebenaran dan kebenaran itu memberdekakan kami. Kebenaran itu mengenyangkan jiwa kami. Kebenaran itu membekali kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang tesejati dan pada giliran kami juga menuai berkat-berkat kebahagiaan. Tolonglah setiap orang termasuk tanggal Tuhan. Supaya tidak memberitakan kebenaran dengan jelas dan berguna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka Masmur nomor 116. Masmur 116. Anda kasih ajak kita membaca seluruh Masmur. Kita membaca dengan bergiliran, saya membaca ayat yang pertama, saudara menyambut di ayat yang kedua. Dengan kompak, kita bersama-sama membaca seluruh Masmur dengan suara yang keras. Dan kita mencoba menangkap pencerahan kehidupan Tuhan bahkan pada waktu kita membacanya saja. Masmur 116. Saya mulai di ayat yang pertama, saudara menyambut di ayat yang genap. Dan selanjutnya. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliki aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kegukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuah baik kepadamu. Ya, kau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersanduk. Aku boleh berjalan dihadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia membohong. Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya padaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan. Membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Semua bersama-sama. Di lataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yisrael. Haleluya. Kita baca bersama-sama ayat kemas untuk renungan kita sore ini, di ayat ke-12. Ayat ke-12 bersama-sama. Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya padaku? Bagaimana akanku balas kepada Tuhan? Itulah tema khotbah yang akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Saudara-saudara, kemungkinan besar kita masing-masing pernah mendengar suatu fabul atau kisah-kisah tentang binatang yang digubah oleh Esok. Esok adalah seorang budak di zaman Yunani Burba, tapi dia mempunyai hikmat dan dia mengubah banyak kisah yang memberikan suatu pelajaran kepada manusia. Yang saya maksudkan adalah salah satu kisahnya yang sangat terkenal mengenai tikus dan singa. Seekor tikus dan seekor singa. Sekarang kali saudara-saudara membacakan cerita ini kepada anak-anak saudara. Diceritakanlah pada suatu hari ketika sang singa, raja hutan itu sedang tidur pulas, tikus tanpa kurang hati-hati, dia sedang merambak di atas sebatang dahang, tergelincir, jatuh, dan pertis jatuh di pucuk hidung si singa. Singa itu sangat kaget sekali karena dia sedang tidur pulas, dia marah, dia langsung mendekat dengan cakarnya, dan dia menangkap si tikus. Tikus itu ketakutan setengah mati. Dan ketika si singa melihat ekor tikus, dia sangat jengkel sekali, dia bilang, kurang aja kamu mengganggu tidurku yang lelah. Lalu tikus itu memohon, kasihanilah aku baginda. Semua binatang memanggil sang singa ini, baginda karena dia raja hutan. Kasihanilah aku, bebaskanlah aku. Suatu ketika nanti aku berjanji, aku akan menolong baginda. Si singa, dia tertawa, dia pikir, ah aku makan pun tidak kenyang, cuma seekor tikus kecil. Lalu seekor tikus ini, seperti Biki Maus, dia bilang dia mau menolong aku. Lucu sekali, maka dia melepaskan si tikus. Tikus lari di pucuk, bukan dia senang sekali sebab dia dutup dari kemarian. Sudah beberapa waktu berlalu, hutan itu dikejutkan oleh auman singa. Singa, bukan auman singa yang sedang menergam mangsa, tapi auman singa yang berontak-berontak dan seperti sangat geram sekali, tetapi juga frustrasi, maka si tikus cepat-cepat lari, ada apa yang terjadi. Ternyata sang singa sudah terjebak di dalam jaring pemburu, yang membuat jebakan untuk menangkap binatang. Binatang, dan yang terjebak kali ini adalah sang singa itu. Meskipun dia begitu perkasa dan kuat, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari jaring yang sudah memperangkap dia. Nah, tikus itu datang, dan dia menggenapi janjinya untuk menolong si Raja Hutan. Tikus yang kecil, yang dianggap tidak berdaya, tapi mempunyai gigi-gigi yang sangat tajam sekali, dan dia memang seorang seekor binatang pengerak, jadi dia mengerak tali-tali dari jaring tersebut, dan cukup lubang yang besar untuk membuat singa itu bisa lepas. Sudah pernah dengar cerita itu, bukan? Sudah, di seluruh dunia ada tidak sedikit cerita-cerita yang mirip seperti itu. Pada waktu saya anak-anak, saya sangat terkesan sekali kepada sebuah cerita tentang Matondang dan Sibelang. Matondang itu seorang anak di desa Tapanuli, di Sumatera Utara. Pada suatu hari ketika dia pulang sekolah, dia melihat anak-anak rame sekali, menjerit-jerit begitu histeris dan kesenangan, di pinggir sebuah gok, jadi Matondang ingin lihat dan apa? Ternyata mereka sedang begitu kesenangan, karena sedang menyiksa seekor anak anjing yang tidak berdaya. Ditendal-tendal oleh anak anjing itu, anak anjing itu nyempluk ke dalam gok, dilempari batu, dan mereka semua terus bersorong-sorong ketika dia melihat anak anjing itu, begitu ketakutan yang tidak berdaya. Matondang marah, dia mengusirkan anak-anak itu, dan dia mengangkat anak anjing yang malam ini. Di bawahnya pulang, dimandikannya, lalu kemudian dikeringkan dengan handuk, ketika anak anjing itu gemetalan, dia memberikan susu yang hangat kepada anak anjing ini, dan sikat cerita anak anjing itu kemudian bertumbuh, menjadi seekor anjing yang kagak, yang bagus, dan kemana saja Matondang pergi, anjing ini pergi mengikuti Matondang. pergi sekolah pagi, anjing itu antar, tunggu selama Matondang pulang, bersama-sama dengan si Matondang. Pada suatu hari Matondang bersama dengan teman-temannya, sedang mandi-mandi di sungai, tiba-tiba saja Matondang mengalami keram, dan dia tidak bisa berenang lagi, dan dia menjerit-jerit, tidak tolong, sebab dia sedang menggelam. Teman-temannya malah ketakutan, semuanya menepi pinggir, dan yang menolong adalah si Belang. si Belang melihat Tuhan yang menjerit-jerit di sana, dan dia terjun, dan menarik Tuhan yang kepinggir. Sudah, apakah pesan moral dari kisah-kisah seperti itu? Tidak lain, tidak bukan. Pesan moralnya adalah tentang balas budi kepada si penolong. Di dalam banyak kisah-kisah seperti itu, seringkali pokoknya adalah binatang. Bagaimana kita? Bagaimana dengan kita? Sebagai manusia? Apakah kita, manusia pada umumnya, mempunyai kecenderungan untuk tahu membalas budi? Ternyata, orang mengubah begitu banyak cerita yang menggunakan pokoknya adalah binatang untuk memberi pelajaran kepada manusia, karena kita, kalau kita tidak dididik, kita tidak diarahkan, kemungkinan kita itu cenderung untuk tidak tahu membalas budi. Ada kisah-kisah yang mengenaskan karena menguap, mengkhianatkan. Di dalam cerita-cerita silap, seorang bisa menemukan ada murid yang dididik, diajak, dilatih oleh gurunya pada kemudian hari karena ambisi dan nafsu bisa membunuh sang guru. Bukan cerita-cerita seperti itu. Kita tentu sangat penasaran sekali melihat murid seperti itu. Tetapi, itulah kenyataan umum perilaku manusia. Mari sekalian mengajar kita melihat kenyataan ukup, kenyataan umum perlakuan anak terhadap orang tua. Karena kita semua masih memiliki anak yang dibawa umur, baik untuk memperhatikan hal ini. Orang-orang bijak sudah memperhatikan, mereka menulis kisah-kisah atau nasihat. Kita sebagai orang tua, apa yang kita punya, semua itu kita sediakan untuk anak. Betul. Rumah kita, rumah siapa? Rumah kita, rumah sana. Dia boleh tinggal di sana sepanjang waktu yang sampai dia dewasa, sampai waktunya dia ingin keluar, rumah kita adalah rumah anak. Waktu kita adalah waktu anak. Apakah kita pernah mengalami sampai kita kepingin sesuatu, jadwal kita pun tidak bisa kita laksanakan. Karena ada jadwal anak yang menyelap jadwal kita. maka kita memerlukan waktu untuk dia. Uang kita adalah uang anak. Tapi nanti ketika anak sudah dewasa, banyak kenyataan. Kalau orang tua mau datang, mesti permisi. Mau bermalam di sana, anak tanya kapan? Berapa malam mama atau papa mau bermalam? Sudah lihat, dia tanya. rumah kita adalah rumah anak. Tapi rumah anak banyak kali bukan rumah orang tua. Waktunya, dia, waktu dia tidak boleh diganggu dengan sebarang. Kita harus di appointment kapan mau datang. Tidak bisa setiap waktu setelah mendadak nol di rumah anak. Banyak anak yang mungkin tidak senang ketika orang tuanya datang mendadak menjenguk mereka. apalagi bicara soal uang. Kalau uang kita adalah uang anak. Tapi kalau kita pakai uang anak, dia catat itu bahwa kita pinjam dan dia minta kita kembalikan. Saudara, tentu tidak setiap anak seperti itu. Tetapi kalau anak tidak dididik, anak tidak diarahkan, anak tidak diingatkan 99,99% dia akan menjadi seperti itu. Kita pun mungkin sudah menjadi anak seperti itu terhadap orang tua kita. Ada anak yang ketika orang tuanya datang, dia berkata kepada ayah ibunya, mengapa tidak bilang bilang datang, saya lagi sibuk. Sampai dia bilang, aku tidak bisa menemani. Cuma satu malam saja orang tuanya termalam, besok sudah melalui ke kotanya lagi. Itu adalah kenyataan. Kalau anak sakit, hati kita seperti teriris-iris. Kita ikut tegang, kita stres memikirkan dia yang sakit. Tetapi kalau orang tua sakit, syukur kalau dia masih telepon, menengok, melalui telepon. Tapi seringkali orang tua sakit sebatang karena tidak ada yang berduit. Saudara-saudara, memang orang tua tidak pernah minta, apalagi menuntut. Tetapi bagaimana pendidik anak menjadi anak yang berbudi? Itulah hal yang patut kita pikirkan. Dan ini menjadi tanggung jawab para pendidik dan para pembimbing rohanu, termasuk pendeta dan guru-guru Sunday School, bagaimana kita menjelitkan pengajaran-pengajaran moral saat kita membimbing anak-anak kita di kelas. kadang-kadang kita sebagai orang tua tanpa kita sadar kita melakukan suatu keliruan. Kita pikir demi mendapatkan hati anak kita memilih ini dengan upah. Kalau kamu bantu mama kamu melakukan ini itu saya berikan kamu upah. Saudara memang untuk pendidik anak bagaimana dia mengelola uang bahwa bekerja ada hasil dan sebagainya oke-oke saja kita memberikan tips seperti itu. Tetapi kalau setiap kita minta bantuan kita minta dia melakukan sesuatu hal kita berikan dia upah kalau tidak dia tidak mau kerja saya pikir itu adalah pendidikan yang clear bakal mau hitung hitungan uang berapa banyak anak berhutang kepada kita sebetulnya bukan dari dia sejak bayi sampai dia dewasa berapa banyak pengeluaran sudah diberikan oleh orang tua untuk mereka tetapi apakah mereka mengerti soal kita jangan sampai melakukan kekelirungan hari ini saya tidak bicara mengenai pendidikan anak tapi kita sedang bicara mengenai bagaimana akan kubalas kepada Tuhan itu adalah sebuah pertanyaan yang menantang saya dan saudara untuk meninjau hati kita bagaimana sikap kita manusia dan khususnya kita sebagai umat Allah terhadap dia sama seperti orang tua kita tidak pernah minta apalagi menuntut kepada anak supaya mereka membalas budi demikian pun Allah tidak pernah menuntut balas budi dari umatnya Allah adalah sumber segala kebaikan yang tidak pernah meminta balas jasa dia menyediakan semua berkat tidak pernah meminta imbalan dari kita namun ayat-ayat serupa dengan masmur 116 ayat 12 bagaimana akan kubalas kepada Tuhan itu berangkat dari pihak manusia yang tahu yang tahu ayat ini diucapkan oleh Dawud dia bertanya kepada dirinya sendiri bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada aku saudara-saudara baik sekali untuk kita merenungkan tentang segala kebajikan yang Allah sudah berikan kepada kita bukan cuma kalau saya katakan cuma bukan berarti itu sepere tapi maksudnya seringkali kita pikir kalau kebaikan Tuhan itu hal yang bersifat rohani tentang keselamatan bagaimana dia mati buat ketika Yushalid membayar harga untuk menembus usaha-usaha kita of course itu adalah kebaikan Allah yang terbesar yang terutama yang diterima oleh disediakan untuk setiap orang tidak boleh kita lupakan tetapi Raja Dawud berkata bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya all is benefits to me sebab Raja Dawud sadar selain berkat yang terutama yaitu berkat rohani Allah sudah memberikan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai manusia kita boleh merenungkan hal ini dalam saat teduh kita coba lahilah sebalik sejak kita masih baik kebaikan yang kita terima dari Allah melalui orang tua kita yang mengasuh kita membesarkan mendidik kita pertolongan -pertolongan Allah tidak mustahil kita pernah mengalami sakit yang parah mungkin itu sakit yang dapat membawa kematian tetapi Allah sudah melukutkan kita tidak mustahil kita pernah mengalami suatu kecelakaan atau hampir mengalami kecelakaan kita nyaris tewas tetapi Tuhan menolong kita barangkali kita mengalami akibat akibat karena dosa kita sendiri tetapi heran Allah tidak memperkenalkan kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita itu adalah kebaikan yang tidak boleh kita lupakan belum lagi kebaikan-kebaikan yang Allah kerjakan yang kita anggap atau kita rasakan sesuatu yang serta selalu terjadi dalam kesaharian kita saudara bagaimana kita memperhatikan dan menghitungkan hal tersebut ada sebuah lagu yang saya rasa kita kenal lagu itu berkata pujilah Tuhanku selama-lamanya pujilah Tuhanku selama-lamanya pujilah Tuhanku dia baik buat saya lalu baris terakhir dari lagu apa lagu ini bilang apa bisa cepat power ke baris terakhir dari lagu itu pujilah Tuhanku selama-lamanya ku tak dapat balas cintanya Tuhanku lagu itu benar kita tidak mungkin membalas cinta kasih Tuhan bahkan kalau kita mau bayar cuma interesnya saja pun membayar cuma bunganya saja kita tidak mungkin bisa menunasi belum lagi modal pokoknya kasih Allah yang besar tidak terkira-kira itu betul kita tidak dapat membalas cinta kasih Tuhan tetapi saudara jangan sampai kebablasan lalu karena itu kita berkata kalau aku tidak bisa membawa cinta kasih Tuhan yaudah tidak usah pikir-pikir bagaimana membalas cinta kasih Tuhan Tuhan juga tidak pernah minta kita membalas cinta kasih Tuhan tidak ada firman yang minta kita membalas cinta kasih Tuhan tetapi bila kita mempunyai peribudi tau diri masa akan kita kalah dengan si tikus kecil yang diberikan grasi pengampunan oleh sang singa dia tahu membalas budi kepada singa yang melukukkan dia dari kematian masa akan kita tidak mau berkata seperti dahul bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada sering kalau kita perhatikan bila saya mendengar orang bersaksi mana-mana kita pergi kebaktian atau acara lalu beri kesempatan siapa mau bersaksi oh ada yang bersaksi minggu lalu saya KLE juga ada kesempatan siapa mau bersaksi lalu saya mendengar orang bersaksi hal ini saya mematakan seringkali ketika kita mendengar orang bersaksi orang bersaksi itu mengucap syukur kepada Tuhan bersaksi di depan jemaah dengan senang mereka menciptakan bagaimana Tuhan menolong mereka bagaimana Tuhan mendengar doa mereka bagaimana Tuhan menimbulkan sakit mereka bagaimana Tuhan memberikan mereka pekerjaan bagaimana Tuhan menjawab permohonan-peromohon mereka mereka gembira saya lalu bertanya lantas habis itu apa so seringkali waktu kita bersaksi hati kita memang gembira kita memegahkan Tuhan kita memuliakan dia bagus tetapi kita seringkali berhenti sampai disitu hanya excited dengan ekorria kita dipenuhi suatu rasa senang karena kita seperti orang yang ketiba rezeki kita orang yang hoki punya nasib bagus kita berhenti sampai disitu saudara prinsip kesaksian adalah dua tidak boleh kita lupa pertama satu aspek kita menceritakan apa yang kita alami bukan karena kita hebat tetapi karena Tuhan Maha Baik maka semua kemuliaan untuk Tuhan perhatikan ini kapan saja saudara atau saya bersaksi memang kita menceritakan pengalaman kita tetapi yang perlu kita tonjolkan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang patut dimuliakan itu aspek yang pertama jangan sampai kitanya yang kita tonjolkan ada orang yang bersaksi dia turun menjahat pemabuk orang yang berosot berat seperti itu yang hebat no Tuhan yang hebat yang mengampuni orang yang berdosa dan kejah aspek yang kedua yang tidak boleh kita lupakan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan atas semua kebaikan yang telah kita terima mengapa hal ini penting mengapa aspek bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan yang kepadaku sangat penting sore ini dalam korban saya sedang mengajak saudara melihat satu referensi dalam kitab ulangan pasal 32 bila saudara cepat dapat membuka bagian tersebut bukalah ini satu bagian yang sangat penting sekarang ulangan pasal 32 judul yang diberikan oleh lembaga kita untuk bagian ini adalah nyanyian musa ulangan pasal 32 di pasal 31 Tuhan mengetahui kepada musa di N14 bahwa dia sudah dekat waktunya untuk meninggal dunia lalu Tuhan memberikan pesan terakhir kepada musa sebelum musa meninggal dunia dan pesan Tuhan adalah supaya musa menuliskan pesan-pesan Tuhan dalam bentuk nyanyian karena apa? karena Tuhan bilang nanti setelah kamu mati tidak lama kemudian umat ini akan menjadi umat yang merota mereka akan merupakan Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir mereka akan merupakan Tuhan yang memberikan banyak berkat kepada mereka dan mereka akan berbalik menyebab berhala-berhal maka Tuhan kata kepada musa tuliskanlah firman berikut ini dalam bentuk nyanyian lalu ajarkan kepada mereka supaya mereka bisa menyanyikan lagu itu nanti mereka mengajarkan kepada anak mereka lalu anak-anak mereka menyanyikan kepada cucu-cucu mereka dan seterusnya supaya apa? supaya pada waktu mereka sudah melupakan Tuhan mereka sudah tidak minat mendengar kelimaan Tuhan tapi karena nyanyian sudah masuk merasa dalam hati mereka menyatu dengan kultur dan budaya mereka waktu mereka berpesta waktu mereka ada kenduri dan lain sebagainya mereka menyanyi dalam lalu itu mereka menyanyikan maka kata-kata lagu itu akan naik saksi mengingatkan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan jadi mas ulangan 32 adalah nyanyian yang musa buba nah waktu saudara membaca saya tidak akan membacakan seluruh pasal ini karena ini pasal yang panjang saya titip kepada saudara untuk membaca di rumah saudara akan melihat disana bahwa Tuhan menceritakan bagaimana mula-mula Tuhan berkati mereka bahkan memilih mereka dari sebagainya banyak bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan memilih mereka secara khusus lalu di ayat 10 dikatakan dikelilinginya dia dia ini adalah Israel Allah mengelilingi Israel dan mengawasi Israel dan menjaganya seperti biji matanya sendiri jadi Allah sangat menjagakan Israel seperti kita menjaga mata kita atau seperti Allah melengkapi tubuh kita dengan mekanisme-mekanisme refleks untuk menjaga biji mata kita kalau ada serpih debu menuju mata kita sebelum mata kita melihat debu itu saudara-saudara Allah sudah memberikan suatu sistem refleks di tubuh kita dengan segera otak kita memerintahkan supaya mata itu terpejam supaya serpih debu itu tidak masuk begitulah Allah mengucapkan demikian dia menjaga Israel seperti seorang menjaga biji matanya sendiri ayat 11 dikatakan seperti hidup raja wali mengasuk anak-anaknya membesarkan dan mengajar anak-anaknya terbang demikianlah Allah menuntut mereka menempuh perjalanan hidup mereka tapi saudara-saudara 15 dalam kita pulang sel 32 digapakan lalu menjadi gemuklah Yishur Yishur adalah satu panggilan peserah untuk Israel lalu menjadi gemuklah Israel kesayangan Allah ini dan menendang ke belakang bertambah gemuk engkau gendut dan tambun dan ia meninggalkan alat yang telah menjadikan dia ia memandang rendah gunung batu keselamatannya dan seterusnya di dalam ayat ini ke-6 ulangan pasal 32 Tuhan memesan kepada Musa katakan kepada mereka demikian menjadikan engkau engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan perhatikan kata yang sama tentang balas sebenarnya Daud bertanya apakah yang dapat kubalas kepada Tuhan dan Israel membalas kepada Tuhan dalam bentuk membalas tidak tahu membalas budi malah melakukan suatu hal yang tidak pantas teralak ulangan pasal 32 saya ambil sebagai referensi untuk menjawab mengapa pertanyaan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan itu adalah suatu pertanyaan yang penting dia penting karena pertanyaan ini membimbing saudara dan saya untuk memilik memeriksa respons kita kepada Tuhan yang baik kepada kita Tuhan memang tidak menuntut tidak meminta supaya kita membalas budi sebab dia memberi tanpa pamri dia memberi tanpa meminta kembali Allah juga bukan Allah yang makan puji yang dilahormat kita disanjung sanjung diterima kasih disyukur tetapi pentingnya disini ketika seseorang tidak memberikan respons yang sepatutnya kepada Tuhan karena berkat berkat Tuhan maka pastilah cepat atau lambat orang itu akan berpaling kepada yang lain kalau dia tidak memberikan respons yang pantas dan patut kepada Tuhan sumber segala berkat yang begitu baik kepadanya maka cepat atau lambat dia akan segera berpaling kepada yang lain dan yang lain itu selain Tuhan maka itu adalah berhala berhala Israel secara konkret bukan bersyukur kepada Allah yang berkati dan memelihara mereka secara istimewa mereka malah kemudian dikena kemakmurannya ikut-ikut dengan bangsa bangsa sekitar mungkin untuk menjalin suatu koalisi dengan mereka dan supaya tidak ditolak oleh bangsa-bangsa sekitar mereka lalu ikut-ikutan yang kompromis menyembah berhala itu berhala konkret patung-patung buah tangan manusia yang punya mulut tapi tidak bisa makan punya mata tapi tidak bisa melihat punya kaki tapi berjalan harus diusun itu dicelak oleh Yesaya tetapi kita orang-orang modern kita tidak menyebabkan berhala-berhala seperti itu sudah-sudah namun ketika kita kita tahu berterima kasih kepada Allah sumber segala berkat yang memelihara kita dari yang istimewa hati kita akan berpaling kepada yang lain yang lain itu mungkin adalah kesenangan kita menjadi mengejar-mengejar kesenangan karena kalau nakmur mau apa lagi semua sudah serba ada kerja terus membosankan dan kita mau hiburan kita mau rekreasi kita mau plesir dan kita mengejar-gejar kenikmatan dan kesenangan itu kegembiraan rekreasi menjadi berhala kita mencinta waktu dan perhatian kita kita berpaling mungkin kembali diri kita sendiri kita menjadi narsis mencintai diri sendiri tergila-gila dengan diri kita kegagahan kita kecantikan kita kita cuma mikirin bagaimana kita berhias bagaimana kita bersolek bagaimana supaya kita kelihatan begitu wah kita melengkapi diri kita dengan produk-produk yang merek yang kalau orang lihat waduh hebat tasnya ada ribuan bola gengsi sekali orang kita punya harga diri yang mantap kita rasa bangga kita puas kita narsis kita bukan menyembah alat tapi kita menyembah diri kita sendiri yang lain itu juga mungkin adalah bisnis kita karena begitu banyak berkat Allah berikan kita harus mengelola itu dan itu menjadi pusat perhatian kita kita menjadi gila kerja atau kita terus-menerus terikat dan terpikat kepada harta benda yang sebetulnya adalah Tuhan berkati kepada kita namun sekarang kita buka perhatian alat melalui kita terpanjang kepada berkat-berkat tersebut hal ini saat ini sekarang tidak cukup untuk kita berkata bagaimana akan kebanyakan kepada Tuhan oh aku bersyukur kepada Tuhan aku mengasihi Tuhan terus sudah tahu ada sebuah hal ini berkata semua orang bisa bilang sayang bilang sayang itu gampang tapi yang penting apa buktinya bukan saudara tidak cukup kita cuma menyanyi pada hal ini aku bersyukur kepada Tuhan aku mengasihi Tuhan apa bukti bahwa kita bersyukur apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita perlu belajar di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh telah dan orang-orang yang meskipun tidak mengatakan seperti tahu bagaimana akan kubalas kepada Tuhan negara kebaikan kepada Tuhan tetapi tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka mengerti bagaimana itu menjadi orang yang tahu diri dan membalas bukti soal ini saya ambil satu contoh saja Hana Hana di dalam kitab Samuel atau Samuel pasangan pertama adalah seorang istri yang penuh kegertiran karena dia sebagai istri tidak bisa melahirkan anak dia mandul kalau di zaman itu seorang perempuan yang mandul itu seperti bisnis yang tidak menguntungkan yang tidak ada gunanya lalu mudahnya pada waktu itu suami yang istri tidak menghasilkan anak selalu cari istri lain maka istri kedua ini seringkali menyakiti hati Hana karena dia istri kedua mempunyai banyak anak sementara istri pertama yang kata disayang oleh si suami tapi tidak punya anak maka Hana datang berdoa kepada Tuhan dia berjerit kepada Tuhan begitu dukacita hatinya dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang jelas sampai seperti orang komak kami sehingga hamba Tuhan waktu itu iman yang bernama Eli menyangka dia seorang perempuan yang mabuk hatinya tumpat dengan bukacita tetapi sebetulnya anda berdoa oleh Tuhan lelah-lelah mendengar doa anda mengabulkan permintaannya memberikan anak kepada anda sehingga anak itu diberikan Samuel artinya Tuhan mendengar aku mendapatnya dan Tuhan mendengar doa terperhatikan anda anda bilang kepada Tuhan berikan aku seorang anak kalau aku mendapatkan seorang anak lelaki-lelaki dari engkau ya Tuhan aku akan memberikannya kembali kepada Bukan masuk serban Tuhan untuk membuat setiap ibu atau seorang istri kalau tidak punya anak kalau minta kepada Tuhan begitu dapat anak anak ini harus dikembalikan kepada Tuhan bukan itu tapi kita sedang meladar dari Hana bahwa Hana dia mengerti bagaimana melepaskan ikatan berkat supaya dia mengasihi sang pemberi berkat lebih daripada berkat sehingga dalam kesempatan pertama ketika dia mendapatkan anak itu dia mengembalikannya kepada Tuhan saya senang mengajar kalau orang tidak tahu diri tidak ingat Tuhan memberi berkat cepat atau lambat kita akan berpaling kepada yang lain dan yang lain itu akan menjadi berhala dan kalau itu sudah menyebabkan berhala Tuhan tidak bisa tidak pasti dia akan menangan sebab dia tidak mau diman Allah mengatakan aku adalah Allah yang cemburu aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain Allah menghukum orang yang tidak tahu diri bukan karena dia tidak berterima kasih bukan karena dia tidak memuji Tuhan bukan karena dia tidak bersyukur kepada Tuhan tetapi karena setelah dia diberkati dia tergila-gila kepada berkat bukan kepada sahab memberi berkat dia menjadi penyebab halal bukan menjadi penyebab halal sahab pencipta itulah akarnya ini pelajaran yang sangat penting dari renungan sore hari ini kita kembali kepada Hana kalau dia tidak melepaskan diri dari ikatannya kepada Samuel anak yang dinantikan supaya bayangkan kira-kira bagaimana Hana akan memperlakukan Samuel kalau itu adalah anaknya dia tunggu-tunggu sekian lama sekarang dia sudah punya anak bagaimana dia akan bersikap kepada Fenina istri kedua dari suaminya kalau tentu anak akan bangga si aku sekarang juga tidak kalah dengan kamu aku juga punya anak siapa nomor satu dia pikir adalah siapa saya yakin dia akan bikin Samuel dia rela tidak makan tapi Samuel makan pada hari sabar karena Samuel sudah tidak enak padan dia tidak akan berbakti ke rumah Tuhan dia tinggal di rumah karena mengurus Samuel Samuel menyita seluruh perhatiannya dan pada gilirannya Samuel akan menggeser Tuhan sebetulnya bukan Samuel yang menggeser Tuhan si si ibu yang menggeser Tuhan memberi tempat yang sebetulnya Tuhan beri tempat sekarang adalah anak itulah bahayanya kalau kita menempuh jalan seperti ini maka kita akan celaka karena Allah tidak pernah memberikan kemuliannya kepada yang lain sejarah perjanjian lama pada intinya adalah menunjukkan sifat Allah yang seperti ini karena kemudian Israel Raja Utara dan di Huda Raja Selatan semuanya dibuat dihancurkan oleh orang kafir Allah memakai dibuka desa Allah memakai Raja-Raja kafir itu sebagai cambuk cemeti untuk menghajat Israel dan di Huda karena mereka melupakan Allah dan berpaling kepada berhala-berhala jadi sore hari ini mari kita merangkap baik-baik saya perlu bertanya kita perlu sering bertanya bagaimana aku balas kepada Tuhan segala kewajikan yang kepada bukan setahun sekali pada bulan November di hari Raya Thanksgiving tetapi setiap hari dalam hidup-hidup kita kita harus merenungkan hal ini bagaimana akan aku balas kepada sering setelah menengok kebelakang baik kalau ada orang yang rajin menulis buka harian supaya kita melihat hari-hari ketika kita mengalami kepicikan kalau Tuhan campur tangan memberkati kita ketika kita mengalami kebutuhan yang berdesak akal manusia memberitahu kepada kita tidak ada jalan keluar tapi Tuhan bukakan jalan yang ajaib kita melupakan itu dan kita bertanya bagaimana aku balas kepada Tuhan pertolongannya dalam hal itu ingat tidak cukup hanya mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan aku mengasihi Tuhan saya mau bertanya apa bukti wujud konkret dari syukur dan kasih tidak kepada Tuhan kita perlu bersyukur dan mengasihi bukan hanya sebagai lip service tapi mengungkapkan konkret dalam bentuk bentuknya nyata Daud kita kembali ke Masjur 116 dia berkata aku mengasihi Tuhan sebab dia mendengarkan suara respons pertama orang yang mendapat berkat dari Tuhan adalah mengasihi Tuhan sampai beri berkat lebih daripada berkatnya jangan kita terpanjang hanya kepada kesenangan karena kita mendapat pertolongan Tuhan tapi kasihilah Tuhan yang memberikan kita berkat tersebut lalu dia mewujudkan aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya Tuhan menjadi orang yang gemar berdoa berdoa itu bukan seru memohon-mohon kepada Tuhan tapi berdoa itu berarti aku suka berkomunikasi dengan Tuhan aku suka menjalin hubungan dengan Tuhan aku suka bukan cuma menyampaikan suaraku kepada dia tapi aku suka mendengar dia berbicara kepada waktu kita berdoa jangan selalu kita bicara ada waktunya kita teduh dan kita mendengar Tuhan berfirman kepada kita bukan mengguntur dari lama tapi waktu kita teduh Tuhan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita baca firman Tuhan yang pernah kita dengar firman Tuhan yang sudah kita mengerti diingatkannya kepada kita kalau kita memeriksa diri sudahkah aku hidup sesuai firman Tuhan begitulah respons orang yang mengasihi Tuhan saya memanggil jemaah kristul komunikasi untuk menjadi jemaah yang gemar berdoa bila kita memang sudah sadar bahwa kita mengalami kebaikan kebaikan Tuhan tentunya yang baik adalah respons kepada Tuhan dengan gemar beribadah kepada Tuhan saudara jangan agak seperti ibadah formal seperti ini adalah bentuk respons kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita kita mengasihi Tuhan dengan bentuk menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan ini adalah stewardship stewardship itu penata layanan berarti menyadari semua yang baik yang ada pada kita berasal dari Tuhan yang ada pada kita bukan milik kita tapi milik Tuhan yang dititipkan kepada kita yang diizinkannya untuk kita pakai mari kita menjadi juru-juru kunci benda arah yang bertanggung jawab pada Tuhan menggunakan berkat-berkat yang diitipkan kepada kita waktu yang diberikan kepada kita uang yang diberikan kepada kita bakat yang diberikan kepada kita berapa yang kita pakai untuk kita berapa yang kita pakai untuk Tuhan kita adalah orang-orang yang pandai mengurus membukuan saudara kita harus menghitung baik-baik pertanyaan bagaimana akan dibalas kepada Tuhan adalah suatu pertanyaan yang menantang kita untuk menghitung dengan tanggung jawab bagaimana kita menggunakan titipan Tuhan kalau kita jujur terlalu banyak yang kita pakai untuk kita sendiri terlalu sedikit yang kita kembalikan untuk dia pemilik siapa sesuatu kita menunjukkan respons kita dengan ketaatan kepada Tuhan tidak cukup dengan memberi persembahan persembahan tidak cukup dengan pokoknya hari minggu aku datang kebaktian di dalam surat di dalam kitab Samuel pasal ke-15 Nabi Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul waktu itu diperintahkan untuk membasmi seluruh orang Amalek tetapi Saul dia menempuh jalan yang lain dia menyisikan jarahan maskerat dan hewan-hewan yang baik tidak dimusnahkan untuk menyenangkan rakyat untuk pesta kemenangan perang waktu Samuel bertanya mengapa tidak kamu basmi Saul banyak alasan lalu Samuel berkata demikian perhatikan apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan sesungguhnya mendengarkan artinya dengar-dengaran sesudah mendengar mengerti lalu mempaati itu artinya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba 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 jantan setelah marilah kita menjadi pendengar menjadi pelaku pelaku firman bukan cuma pendengar firman itu adalah salah satu bukti bahwa kita tahu membalas budi kepada Tuhan yang terakhir bagaimana aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepada aku kita membalas budi kepada Tuhan dengan suka melayani dan berbagi dan berbagi melayani Tuhan dengan talenta yang ada pada kita tidak perlu yang kompleks yang hebat-hebat yang sederhana bahkan membenahi Alkitab membawanya ke syal penyimpanan itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan bila itu yang bisa kita lakukan 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 lakukanlah sesuatu untuk Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan dan share suka membagi berkat Tuhan kepada orang lain membagikan injil yang Tuhan berikan kepada kita kita bagikan beritakan kepada orang lain atau pertolongan-pertolongan cinta kasih yang kita ungkapkan kepada orang lain supaya mereka memulakan Tuhan pada akhir ada suatu peristiwa sebuah kapal ditimbus ombak di tengah laut ombak begitu besar kalau kita lihat seperti tayangan deadly cats sudah melihat bagaimana orang yang angkat piting di tengah laut dan ganas ombak begitu besar ombak penyaku sampai ke atas dek kapal nah begitulah peristiwa kisah nyata ini ketika mereka dihantam badai dan ombak itu ombak mau menyambung kapal tersebut dan seorang ke laut disambung oleh ombak jatuh ke laut teman-temannya para kelas yang lain melihat kapten bagaimana ini ada kawan kita yang jatuh ke laut tapi bahkan kapten ini berkata tidak usah turunkan skoci akan sia-sia skoci tidak akan bisa bertahan selamat menikmati